Intro Halo, saya Indy Kolin, salam kenal semuanya. Hari ini saya akan bercerita tentang Puan. Sebelumnya saya mau cerita dulu, gimana awal mulanya. Sampai lima tahun yang lalu, saya tiap kali melihat cermin, saya selalu melihat ada yang kurang di refleksi diri saya. Kerutan di wajah yang terus bertambah, kulit saya yang makin gelap karena saya suka motret di siang hari, tidak pakai sunblock, terus bentuk badan yang mungkin tidak seperti dulu lagi pada saat masih muda. Tiap kali saya ngaca, saya selalu, kayaknya ada yang kurang, kenapa tidak seperti dulu lagi ya? Dan sebelum tidur pun, saya masih overthinking. Kenapa ya di usia sekarang, saya ini masih belum berkeluarga ya? Kenapa sampai detik ini, jenjang karir saya masih di situ-situ aja? Banyak banget. Kenapa saya masih belum, banyak banget yang membuat saya kecewa mungkin terhadap dididik saya sendiri. Lalu ada sebuah titik di mana saya berpikir, dari mana sih semua pikiran itu datang, mindset itu datangnya dari mana sih sebenarnya? Saya mikir lama, dan ini bukan proses cuma semalam saya sadar, tapi saya sadar akhirnya bahwa sebenarnya semua judgment terhadap diri sendiri ini sudah ditanamkan ke saya dari kecil. Dari mana mungkin ada kata-kata nasihat ya yang saya terima dari keluarga atau dari teman, kamu jangan main di luar, nanti kulitnya makin gelap. Atau pada saat menjelang SMA, pada saat saya lagi puber, atau lagi insecure-insecure sama badan gitu. Kamu kok gemukan sih? Kok kamu kurang makan sih? Kurus banget. Bahkan pada saat saya menjelang dewasan menjadi fotografer, saya masih menerima nasihat-nasihat atau pertanyaan-pertanyaan. Kamu kerja terus, kapan nikahnya sih? Saya gak tahu apakah ini, saya happy banget melihat banyak teman-teman perempuan juga di sini, apakah ini resonate ke kalian atau tidak? Apakah kalian menerima pertanyaan-pertanyaan ini atau tidak? Tapi kalau iya, kalian gak sendiri. Karena saya sudah berdialog bersama banyak banget perempuan yang juga menerima pertanyaan-pertanyaan itu. Semua nasihat itu secara gak sadar ingrain ya di kepala saya dari kecil, dan itu membuat saya menjadikan sebuah self-doubt, self-judgment yang sangat berakar, yang saya terus bawa sampai saya dewasa. Dengan negara yang sangat beragam seperti Indonesia, ada 1.300 kelompok etnis yang tersebar di 6.000 pulau yang bisa ditinggali, kita mengharapkan ada keragaman dan ada representasi, diversity tentang kecantikan perempuan di media. Tapi gak sedemikian halnya di dunia, di industri fashion dan beauty, kebetulan saya fotografer yang bergerak di bidang itu juga, selama saya berprofesi sebagai fotografer, lebih dari 10 tahun saya melihat hanya ada satu ciri khas kecantikan saja yang jadi favorit. Mungkin kalau misalnya ada yang familiar dengan bahasa-bahasa iklan tentang dapatkan kulit muda, putih, cantik, bersinar, dan glowing, atau dapatkan tubuh langsing ramping ideal. Itu adalah bahasa-bahasa yang digunakan oleh media dan industri untuk menukankan sebuah superioritas terhadap bentuk badan tertentu, warna kulit tertentu. Dan itu membuat kita tidak sadar bahwa pola pikir kita pun dibentuk sedemikian rupa, bahwa kita pun melihat bentuk itu, fisik itu sebagai ideal juga. Sejak dulu, perempuan Indonesia pernah menerima penghakiman, mendengar pertanyaan, melihat, atau mengalami berbagai pertanyaan terkait fisiknya. Dibandingkan dengan saudara-saudaraku yang kulitnya lebih cerah daripada aku. Dia adanya lebih cantik ya. Selalu berusaha untuk nutupin muka. Ih, kamu jeneng ya? Kayak kamu bukan cekanya deh. It's just because of my skin, it's just because of my love. Aku cuma cuek. Emang sejelek itu ya aku? Tapi dalam hati aku, aku sakit. Memang kalau misalnya nggak putih, nggak cantik ya? Dan itu aku sadari, aku bawa itu sampai aku dewasa. Itu cuma sepetik dari apa yang saya dengar. Dan saya mendengar itu dari perempuan-perempuan dari usia 22 tahun sampai 40 tahun yang sudah membuka diri kepada saya. Selain itu, obsesi industri terhadap usia perempuan itu juga sangat menyeramkan untuk saya ya. Pasti banyak yang sering dihujani iklan, krim anti-aging, atau melihat model-model di majalah, atau di fashion show yang usianya nggak lebih dari 25 tahun. Itu ibar kecantikan itu ada expiry date-nya, ada tanggal keada luarsanya. Ibar kecantikan itu tuh kekuatan yang perempuan tuh nggak bisa simpan. Kekuatan ini akan habis di saat kita berumur 30-an sampai 40-an. Sebagai perempuan, kita tuh takut banget untuk ditanyain umur, untuk menyebut usia itu kita takut banget. Atau kita dibikin merasa happy kalau ternyata kita dibilang, Mbak kayak lebih muda ya dari usianya ya, nggak kelihatan ya umur segini ya. Itu kita happy. Sementara perempuan itu kan semakin bertambahnya usia, kita itu menjadi lebih kuat karena bertambahnya juga keterampilan kita, pengalaman hidup kita, dan juga kebijaksanaan kita yang sangat berharga. Itu sesuatu yang harusnya kita sangat banggakan, bukan kita takuti. Banyak sekali yang mungkin saya harusnya dulu banggakan, bukan takuti. Jadi waktu saya mikir lagi bagaimana saya dulu tuh ngerasa nggak aman, nggak nyaman, tentang badan saya dan pilihan hidup saya, itu membuat saya sedih sih. Sungguh menyedihkan saya membiarkan masyarakat memengkokkan sesuatu yang begitu kuat. Badan dan jiwa yang sudah membawa saya sampai saat ini. Badan dan jiwa yang sudah membantu saya bergerak, bertumbuh, mencintai, dan bermanfaat. Tapi sebagai seorang fotografer di industri ini, selama lebih dari satu dekade, saya juga membantu menciptakan industri ini. Industri yang memberitahu perempuan bahwa hal terpenting yang bisa kalian lakukan adalah menjadi cantik. Sebagai fotografer fashion yang bekerja di majalah atau di advertising, kami membuat standar-standar yang akan dimimpikan oleh perempuan. Dan standar-standar itu makin lama makin nggak masuk akal. Jadi kami mengairbrush, liquify, kalau di photoshop itu namanya, merubah bentuk wajah, merubah bentuk badan, yang seharusnya sudah sempurna. Saya telah menjadi perempuan yang berkarya untuk perempuan lain, tapi juga menciptakan standar eksklusifitas yang tidak mungkin diraih oleh perempuan lain. Something just doesn't click, nggak ada yang salah. Dan itu disanalah saya sadar bahwa sudah waktunya untuk berhenti atau membuat sebuah perubahan kecil. Kenapa fotografer? Karena sejatinya manusia itu makhluk yang sangat visual ya. Sebagian besar otak kita itu didediskasikan untuk memproses visual. Kalau misalnya kita lihat gambar, kita lihat foto, kognitif kita itu memprosesnya dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi sekarang bayangkan kalau kita tumbuh besar dari kecil, kita melihat visual perempuan yang merepresentasi kita. Nggak cuma yang superior di media itu aja, tapi perempuan dengan ragam fisik yang berbeda-beda juga. Mungkin body image kita tidak akan separah sekarang mungkin ya. Atau body image saya tidak akan separah sekarang. Tapi disanalah saya juga menyadari bahwa sebagai fotografer, akhirnya saya menemukan peran saya. Dan juga fotografi itu memiliki dampak yang luar biasa. Tidak hanya sebagai sarana ekspresi visual, tapi juga alat yang ampuh untuk membangun hubungan, melahirkan empati, dan juga memberdayakan atau menguatkan. Project One adalah proyek 100 potret perempuan Indonesia yang kami gagas sebagai upaya untuk mengingatkan dan merayakan ragam cantik di semua suku, tipe tubuh, usia, dan di luar semua karakteristik fisik itu, kekuatan yang ada dalam diri tiap perempuan Indonesia. Proyek ini pertama kali digagas tahun 2021, di tengah-tengah puncak pandemi. Agak challenging ya, ngumpulin orang sebenarnya. Karena kita mau, 100 orang lumayan banyak, kita mau ngumpulin ternyata PPKM. Atau semua orang juga enggak boleh gathering, atau semua orang enggak boleh travel. Dari sisi logistik, produksi itu luar biasa sekali pada saat, challenge-nya luar biasa sekali. Tapi kenapa kita paksa? Harus terjadi pada saat itu juga. Harus terjadi 2021. Karena buat kita itu sudah terlalu terlambat juga. Nunggu sampai 2021 untuk berbuat sesuatu yang bisa memberi disrupsi terhadap industri ini. Karena di tahun 2020 dan 2021, penggunaan media sosial itu sangat meningkat. Kalau misalnya ada yang masih ingat, pasti semuanya scrolling Instagram, scrolling TikTok. Dan penggunaan media sosial itu dampaknya besar terhadap kesehatan mental. Medsos itu bisa menyebabkan stres yang luar biasa, mungkin rasa terus membandingkan diri dengan orang lain, dan akhirnya itu menyerapkan juga rasa tidak cukup terhadap diri sendiri. Bisa melakukan itu. Namun sebaliknya, kalau kita melihat medsos sebagai alat yang sangat kuat untuk memberikan informasi dengan instan, menginspirasi dan memberikan dampak positif, kita juga bisa pakai itu sebagai senjata kita untuk raising awareness. Dengan dampak yang sangat besar, pada saat itu kami ingin menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang Project One. yang tidak ada waktu yang lebih baik dari 2021, pada saat itu. Teman-teman aku sering bilang, lu tuh cantik tak lu sebenarnya, tapi lu merasa lu jelek karena dulu lu digitin lu sama orang. Apa yang salah dengan itu? Nggak ada, menggurai change plan. Divisi cantik itu tidak seperti yang ada di layar kaca, yang ada di iklan-iklan. Being unique is really better than being someone else. Semuanya bagus ciptaan Tuhan. Karya seni dari Tuhan, dan karya seni itu pasti ada yang berbeda-beda. Unik dalam ciri khas kita masing-masing. Karena itu Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Keroke itu berbeda-beda. Bagi perempuan Indonesia, ya berbanggalah. Kita punya semuanya yang paling bagus sih. Semuanya adalah identitas aku. Aku kemana, udah tahu, oh pasti dari Papua. Jadi aku bangga banget. Warna kulitku ada keistimewaan dan keindahannya tersendiri. Jika kamu berkumpulkan diri dengan orang lain, dalam hal-hal yang nggak bisa kita ubah, the more kita ngejelekin diri sendiri. Don't do that. You're only harming yourself. You're beautiful. Seharusnya aku yang pertama kali mencintai diri aku dulu. Apa yang kamu rasakan itu faru. Walaupun hari ini kamu gagal untuk mencintai, nggak apa-apa, Binsok coba lagi. It will take a lifetime to do that, but we're writing our own choice in life, so enjoy it. Jangan pernah malu, salah diri sendiri, apadanya. Karena Tuhan nyiptain orang, nggak pernah salah. Jadi udah pasti sempurna. Harapan kami adalah proyek ini akan membantu membangun kepercayaan diri di antara perempuan Indonesia, merayakan keindahan luar biasa atas keagaman kita dan menginspirasi persatuan lewat semua kisah yang disampaikan oleh 100 perempuan Indonesia ini. Itu adalah ciri khas yang membuat mereka cantik, melebihi ciri fisik apapun menurut saya. Dan saya sangat beruntung bisa melakukan dialog dengan 100 perempuan Indonesia yang luar biasa, hebat. Semua kisah yang saya dengar itu sangat menguatkan saya. Saya melakukan dialog one-on-one dan mereka setuju untuk berbagi kisah hidup mereka, apapun itu, apapun mungkin pelajaran hidup yang pernah mereka petik atau rintangan yang mereka pernah tempuh. Banyak mungkin merasa bahwa itu private banget buat saya, saya nggak mau share. Tapi semua puan merasa bahwa kalau kita bisa membantu perempuan lain lewat menceritakan tentang sepenggal kisah kita, kenapa tidak? dan di sana saya juga diingatkan bahwa nggak cuma karena saya relate dengan story-nya ya, tapi saya diingatkan bahwa saya juga punya kekuatan dalam diri saya. Saya juga punya keberanian itu. Keberanian dan kekuatan yang ada di tiap perempuan Indonesia. Bahwa we are so much more than our bodies, kita lebih dari cuman sekedar badan kita aja. dan apapun yang orang lain lihat di permukaan, hal terbaik dan terburuk tentang kita sebenarnya nggak ada hubungannya dengan penampilan atau kesuksesan kita. Mengutip salah satu puan kami yang bernama Geni, luar biasa dia, jangan terlalu keras kepada diri sendiri, nilai kita itu nggak diukur dari keberhasilan atau kegagalan kita. Katakan pada diri sendiri, saya layak mendapatkan cinta, terutama cinta kepada diri sendiri. Tidak peduli seberapa besar keberhasilan atau kegagalan saya. Lakukan yang terbaik, meskipun belum sempurna, itu sudah cukup. Saya akan mengakhiri talk saya dengan memutar video lain dari para puan yang menceritakan sedikit kisah mereka yang diharapkan gemah suaranya akan terus terekam di benak kalian yang sudah terjadi di hidup saya. Yang paling aku cinta dari diri sendiri, it's my resilience. Hati baja yang aku punya sih. Tentunya kekuatan aku bisa bangkit kembali dari terkurukan. Nggak berlama-lama berputat dalam kesedihan atau ketakutan. Bisa gini pun dah sendiri. Harap juga ya, bisa ngelewatin duka dan luka. Yang paling aku cintai dari diri aku sendiri, sebenarnya keterbatasan aku. Aku ini unmarried single parent. I've been struggling with mental health. I got cancer again. Dua kali. Dan dua-duanya kenanya di payudara. Aku tidak menikah tapi aku punya satu anak laki-laki. Punya skoliosis ketahuan. Pas aku 13 tahunan. Mengambil keputusan berbaik kakiku diamputasi. Berat sekali tapi pencapaian yang luar biasa di hidup saya. Setiap perempuan punya keterbatasannya sendiri-sendiri. Bagaimana sih hidup dengan keterbatasan? Hidup menjadi orang disabilitas. Bagaimana caranya kita bertahan? Dan ternyata tidak terlalu sulit kok. Ketika dijalani ternyata bisa dilalui satu hari demi satu hari. Perempuan itu saat mengalami masa-masa paling sulit selalu pasti bisa bangkit lagi dan lebih kuat. Pada satu titik dengan tegas memutuskan oke, aku harus jalanin ini. Aku kepengen seperti itu. Aku tidak ingin menjadi perempuan. Tetap kuat untuk diri sendiri buat kita di masa depan. Aku ingin membuktikan bahwa aku tetap bisa. Tetap bisa bekerja, berkarya, berpestasi. Ketua kita di dalam itu tidak percaya. Kita cuma harus percaya bahwa kita punya. Bisa menerima diri kamu bahwa memang keadaannya, jalannya adalah seperti itu. Yang memberatkan langkah ke depan itu adalah apa yang berlaku di kepala kita. Tanamkan di diri kamu bahwa oh ini bisa terjadi, aku percaya mujizat pun bisa terjadi dalam kehidupan aku anytime. Kemauan untuk sembuh ya dan bisa normal gitu. Pas kita nengok tuh kita jadi kayak ih pernah loh oh gue ada di posisi itu ternyata gue bisa loh. Walaupun penyakit ini tuh gak bisa teteli sembuh. Kalau kita semangat di awal itu it's already 50% we're winning the battle just by having the courage and spirit itself. don't be afraid to ask for help when you need it. Orang tua atau sahabat terdekat kita ke komunitas juga gampang sekali. Moral and mental support from everywhere and anywhere and anyone you can get it from. I'm proud of you for waking up this day. Jangan stop trying to be kind for yourself to be proud for every step that you make that day itu. Ya hidup pasti sulit tapi kamu tidak sendiri. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.